Sidoarjo, wilayah yang bersebelahan dengan kota Surabaya ini dikenal sebagai pusat kerajinan kulit. Iya, Kecamatan Tanggulangin Sidoarjo sudah lama tersohor sebagai pusat industri kerajinan kulit di kota Udang ini. Salah satu daerah di Tanggulangin yang usaha kerajinan kulitnya berkembang pesat berada di desa Wates Kedensari. Mayoritas warga desa merupakan pelaku usaha di bidang kerajinan kulit. Di daerah ini, para perajin kulit banyak menghasilkan produk-produk kulit unggulan seperti dompet, tas, maupun koper. Salah satu perajin yang cukup lama menggeluti usaha kerajinan kulit adalah Makbub Junaidi. Pria berusia 49 tahun ini sudah menekuni industri kerajinan kulit sejak tahun 1997. Awal usaha sih sebetulnya mulai tahun 1997. Selepas saya lulus SMA, beberapa tahun kemudian saya membuka usaha ini. Di tengah kondisi pandemi dan ketatnya persaingan bisnis kerajinan kulit di Tanggulangin, Makbub membuat terobosan. Sejak dua tahun lalu, Makbub mengembangkan ide kreatif dengan membuat kerajinan kulit ukir. Jadi di dalam kita memasuki babak baru dan dunia baru yang seperti sekarang ini, semuanya sebab berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, termasuk persaingan perdagangan di industri tas kerajinan kulit. Salah satu di antalnya, kita harus memberikan sentuhan yang berbeda. Harus bisa membranding produk yang berbeda. Akhirnya saya menemukan sesuatu untuk membranding produk saya, membuat berbeda dengan saya, yaitu saya kasih dengan ukiran. Dan Alhamdulillah secara perlahan namun pasti, orang kalau melihat tas ukir ya pasti pikirannya sudah ke pendopo lawas murgi. Dan itu juga salah satu bagian strategi untuk memenangkan pertarungan di pasar industri tas kerajinan. Kesan klasik dan artistik menjadi daya tarik yang melekat pada hasil kerajinan kulit ukir milik Mahbub. Iya, untuk membuat hasil kerajinan yang menarik dibutuhkan ketelitian. Selain itu, proses pembuatan kerajinan kulit ukir membutuhkan keterampilan khusus. Tahapan pertama, perajin terlebih dulu membuat motif di lembaran bahan kulit. Untuk mempermudah pekerjaan, Mahbub biasanya menggunakan kertas kakir, guna mencetak motif yang nantinya akan diukir. Selanjutnya, Mahbub menata bahan kulit dengan cermat dan teliti, sesuai dengan motif yang sudah dibuatnya. Pemilihan jenis bahan kulit biasanya menjadi perhatian utama para perajin sebelum membuat kerajinan kulit ukir. Kulit sapi menjadi bahan terbaik dalam proses pembuatan. Selain itu, zat pewarna alami yang berasal dari tumbuh-tumbuhan menjadi pilihan utama untuk proses pewarnaan. Jadi kulit itu kalau yang diukir, jenis kulitnya berbeda. Di kulit yang jenis nabati, sama semua proses kulitnya dari kulit mentah, kulit sapi, atau kulit lemdu, tetapi yang proses pewarnaannya warna alam, jenis nabati. Jadi dari kayu-kayuan warnanya. Yang mana pori-porinya belum tertutup. Yang belum tertutup itulah yang bisa kita gambar, yang bisa kita tatah secara manual. Akhirnya kelihatan alurnya ketika ditatah. Catnya juga tidak pakai cat sembarangan. Sebenarnya cat apa saja bisa. Tetapi bisa tidak cat itu menyerah di dalam kulit. Jadi masuk nanti, catnya itu tembus ke belakang. Tidak hanya ada di permukaan. Waktu yang dibutuhkan untuk membuat sebuah tas kulit ugir tidak bisa dibilang pendek. Dengan dibantu oleh lima orang karyawan, usaha dagang milik makbuk biasanya mampu menyelesaikan satu produk tas kulit dalam satu hari. Namun, durasi waktu pembuatan tersebut juga sangat tergantung kepada jenis produk yang dibuat, serta tingkat kesulitannya. Yang menarik, usaha kerajinan kulit ukir milik makbuk juga menawarkan layanan custom bagi pelanggan. Para pelanggan yang tertarik dengan kerajinan kulit ukir bisa memesan motif ukiran sesuai dengan yang diinginkan. Saya membuatnya ada dua hal. Satu, membuat dengan selera seni yang saya miliki, sesuai dengan apa yang saya inginkan. Saya membuat tas, jenis ini, gambarnya ini. Kadang-kadang sesuai dengan selera saya. Ada juga menyesuaikan request dari orang-orang yang pesan produk saya. Jadi, ada beberapa orang tertentu yang memang rebes gambar. Pak, tolong kami dibuatkan gambar seperti ini, nanti ditata dengan warna ini, warna ini. Seperti itu. Di situ kadang-kadang tantangannya. Kualitas yang baik membuat produk kerajinan kulit ukir milik makbuk mampu menembus pasar internasional. Namun lebih dari itu, sebagai perajin, makbuk melihat nilai lebih dari kerajinan kulit ukir yang punya potensi sebagai produk unggulan bangsa. Produk saya sudah ada masuk ke Netherland, sudah saya kirim ke Singapur, Malaysia, ada yang juga ke Belgia. Walaupun itu jumlahnya tidak terlalu banyak. Tetapi itu menjadi sebuah kebanggaan tersendiri bahwa produk yang kita buat, ada nilai seninya yang memang orang lain juga belum tentu mampu mengikuti seperti ini. Kulitnya saja sudah baik di sini, terbaik di dunia. Tahu ini industrinya yang ada di sini, tidak dikembangkan dengan baik. Dan pemerintah tidak andil di situ dengan secara utuh. Itu ya sangat disayangkan. Kreativitas itu adalah harta kekayaan yang tidak akan pernah habis. Dimanapun kita berada, dalam keadaan dan kondisi seperti apapun, sepanjang kita punya kreativitas, saya yakin kita masih bisa berkarya. Terima kasih. Terima kasih telah menonton